Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Sulawesi Selatan terus melakukan upaya intensif dalam merekam data kartu tanda penduduk elektronik untuk warga yang telah mencapai usia 17 tahun ke atas dan masuk dalam daftar pemilih tetap di Sulawesi Selatan. Kepala Disduk Capil Sulsel, Iqbal Suhaib, menyatakan bahwa berdasarkan data pemilih tetap di Sulsel dengan jumlah mencapai 6 juta lebih orang, persentase warga yang telah memiliki KTP elektronik mencapai 99,36 persen. Pihaknya juga secara aktif melaksanakan gerakan jemput bola ke wilayah-wilayah strategis untuk melakukan perekaman KTP di tempat dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam proses perekaman. Salah satu gerakan jemput bola yang dilakukan adalah Road to School untuk menyasar siswa-siswi berusia 17 tahun. Gerakan ini diharapkan dapat memastikan bahwa masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang akan segera dilaksanakan. Selain itu, keberadaan administrasi kartu tanda penduduk juga penting dalam berbagai urusan tertentu.